Hai, selamat datang di channel Fitlist. Kali ini Fitlist akan membahas tentang 10 rahasia dibalik trik sulap terkenal. 10. Kartu menembus jendela Apakah kalian kenal dengan pesulap Amerika bernama David Blink? David Blink terkenal dengan pesulap jalanan yang gemar melakukan trik sulap di depan orang banyak di jalanan kota. Sulap yang dilakukannya terkesan spontan dan natural. Salah satunya adalah trik sulap kartu menembus kaca. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah tipuan? Yang diperlukan hanya seorang asisten dan juga sepasang kartu yang bergambar sama. Seorang volunteer akan memilih kartu secara acak dari tumpukan kartu. Tapi si volunteer tidak sadar bahwa Blink sengaja membuat volunteer tersebut memilih kartu yang sudah diinginkan oleh Blink. Setelah memilih kartu, volunteer akan memasukkan kembali kartu itu ke dalam tumpukan. Blink kemudian mengambil tumpukan kartu tersebut dan melempar ke arah kaca. Dan voila! Kartu pilihan volunteer tersebut sudah menempel di bagian lain dari kaca. Kartu yang menempel di kaca sebenarnya ditempelkan oleh asisten yang telah bersiap di balik kaca. Agar asisten Blink tidak terlihat, sang volunteer dibawa agar sedikit jauh dari kaca. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, kami ingatkan jika channel ini mempublish video baru setiap hari. Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kamu mendapatkan info-info menarik dari Fitly. 9. Menghilangkan patung Liberty Kembali pada David Copperfield, pesulap yang diduga dibantu oleh kekuatan gaib setiap mengelakukan aksi sulapnya. Jika sebelumnya Copperfield sukses menembus tembok besar China, kali ini dia melakukan aksi yang jauh lebih gila dengan menghilangkan patung Liberty. Bagaimana cara dia menghilangkan benda yang sangat besar? 10. Menghilangkan patung Liberty Di mana di hadapan mereka akan ditampilkan aksi menghilangkan patung Liberty. Patung Liberty sebenarnya tidaklah menghilang, hanya posisi panggung penonton yang bergeser ke samping. Tempat duduk penonton memang sengaja dirancang untuk bisa digerakkan. Untuk menyalurkan suara panggung yang bergerak, diputarlah suara yang lumayan keras untuk menutupi suara panggung yang bergerak. 8. Zigzag Sulap ini menampilkan seorang wanita yang masuk ke dalam peti, kemudian peti tersebut dibagi menjadi tiga dengan menggunakan baja sebagai pengisah. Sang pesulat kemudian akan menggeser salah satu petinya sampai ujung, memperlihatkan bahwa bagian tubuh tersebut telah terpisah dari tubuh asli. Lagi-lagi ini hanyalah sebuah tipon belaka. Untuk trik sulat ini, yang pantas mendapatkan penghargaan adalah sang asisten yang masuk ke dalam peti tersebut. Asisten yang dipilih diharuskan yang memiliki tubuh ramping dan lentur. Ketika pemisah baja dimasukkan ke dalam kotak paling atas, pemisah baja tidak dimasukkan secara penuh, melainkan agak sedikit dimiringkan. Pemisah kedua yang terletak di bagian bawah atau perut dimasukkan secara penuh. Ketika peti bagian tengah didorong ke samping, perut sang asisten akan ditekan ke dalam. Barulah setelah itu tidak terlihat bahwa tubuh wanita itu telah terpisah dari tubuh aslinya. 7. Nangkap peluru dengan mulut Aksi berikut ini bisa dibilang sangat berbahaya, di mana dua pesulat yakni Penn dan Teller melakukan menangkap peluru dengan menggunakan mulutnya. Bagaimana hal tersebut dilakukan? Untuk membuat aksinya murni bukan tipuan, peluru yang ditembakkan terlebih dahulu sudah diberi tanda tangan oleh salah satu penonton. Peluru yang sudah ditanda tangan tersebut tidak langsung dimasukkan ke dalam pistol, melainkan akan disembunyikan di dalam mulut. Yang ada di dalam pistol adalah peluru yang terbuat dari lilin. Jadi, begitu ditembakkan, lilin tersebut akan langsung hancur sebelum mengenai pesulat. Kecepatan tangan pada saat memasukkan peluru ke dalam mulut adalah kuncinya. 6. Menghilangkan Gajah Harry Houdin adalah pesulat yang terkenal sebagai pesulat yang ahli meloloskan diri. Tapi, tentu saja jika terus-menerus menampilkan aksi tersebut, penonton akan bosan. Untuk membuat acaranya lebih menarik dan bervariasi, Houdin telah melakukan aktuaksi sulit yang melibatkan Gajah. Houdin akan berusaha menghilangkan sang Gajah dari pandangan penontonnya. Aksinya pun sukses menipu banyak orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Houdin menghilangkan hewan sebesar itu? Sebenarnya, Gajah tersebut tidak benar-benar hilang. Gajah dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar yang didalamnya sudah ada cermin pemisah. Ketika hendak menghilangkan Gajah, cermin tersebut akan diturunkan dan menutup sang Gajah. Jadi, begitu kotak dibuka, akan nampak seolah-olah Gajah sudah hilang dari kotak. 5. Menembus Jeruji Besi Satu aksi sulap yang berhasil menipu banyak orang yaitu menembus jeruji besi ketika berada di dalam drum. Aksi yang sangat sulit, tapi ternyata tidak juga. Tentunya, kalian penasaran bagaimana caranya orang bisa menembus jeruji besi bukan? Satu lagi aksi sulap ini pernah ditampilkan oleh Harry Houdin. Pada video di atas, ditampilkan dua buah drum besar. Salah satu drum akan ditutup menggunakan jeruji besi, sedangkan satunya ditutup menggunakan papan besi. Drum yang ditutup menggunakan besi sebelumnya sudah diberisikan orang. Nantinya, orang tersebut akan melewati papan besi, lalu jeruji besi untuk bisa masuk ke dalam drum yang satunya. Papan besi ini sebenarnya bisa dilepas bagian tengahnya, dan jeruji besi yang digunakan bukan jeruji besi kaku. Ada dua jeruji besi yang di bagian tengahnya sudah ada pegas, jadi bisa dibengkokkan. Hal tersebut tentunya memudahkan orang untuk lewat. Empat, memenggal kepala Salah satu aksi sulap yang bisa membuat setiap penonton berteriak histeris adalah memenggal kepala manusia dengan menggunakan alat pancung yang besar. Perlu diingatkan di sini bahwa alat pancung yang digunakan merupakan alat pancung asli. Jika asli, apa rahasia si pesulap masih bisa hidup meski kepalanya sudah terpotong? Sebelumnya, sudah disiapkan pintu jebakan di bagian bawah untuk tempat bersembunyi serta kepala palsu yang nantinya akan dipotong. Kalian bisa lihat sendiri di video di atas bagaimana si pesulap menggunakan sejenis alat untuk mencegah untuk kabur. Padahal alat tersebut sebenarnya bertujuan untuk menipu banyak orang. Selagi pesulap naik ke atas, pintu jebakan di bawah akan terbuka dan pesulap akan turun secara perlahan untuk bersembunyi, menyesalkan tiruan orang yang selanjutnya akan dipancung. Tiga, dilindas truk Kembali pada dua pesulap Penn & Teller, setelah aksi sulapnya yang menangkap peluru dengan mulut, kini mereka melakukan aksi sulap gilanya lagi, yakni dilindas menggunakan truk besar. Tentunya, aksi yang dilakukan mereka berdua itu sukses dan berhasil membuat banyak orang kagum. Mereka percaya bahwa Penn & Teller memiliki kokotan super. Tapi, benarkah demikian? Bagaimana mereka bisa tetap selamat meski telah dilindas truk yang besar? Kuncinya adalah dengan membagi titik beban berat yang ada di truk. Pembagian berat di truk sudah diatur sedemikian rupa, sehingga bagian roda yang melintas sampah sulap tidaklah melukai si pesulap. Bahan yang digunakan juga sudah diganti dengan menggunakan bahan yang lebih lunak. 2. Menembus Tembok Besar China Nama David Copperfield sudah dikenal sebagai salah satu pesulap terkenal yang ada di dunia. Aksi sulapnya yang tidak masuk akal membuatnya dianggap melakukan perjanjian dengan setan, hingga bisa sukses melakukan setiap aksi sulapnya yang gila. Salah satunya adalah dengan menembus tembok besar China. Mau tahu bagaimana dia melakukannya? Dalam aksinya, Copperfield menggunakan kotak putih yang digunakan untuk mengelabui para penonton. Begitu masuk ke dalam kotak, sebenarnya yang ada di dalam kotak tersebut adalah orang lain. Lalu, kemanakah Copperfield? Copperfield akan merusung bunyi di tangga yang sudah dirancang secara khusus. Lalu dengan cepat, asistennya akan memindahkan kotak yang berisi Copperfield ke seberang dinding. Seberang dinding tersebut juga sudah disiapkan kotak putih untuk mengelabui para penonton. 1. Melayang Bisa dibilang bahwa Chris Angel mirip dengan David Blaine. Mereka berdua merupakan pesulap yang sering melakukan aksi sulap di jalanan. Bedanya adalah, jika Blaine lebih terkenal akan permainan kartunya, maka Chris lebih terkenal akan aksi sulapnya yang ekstrim dan lebih mengesankan. Salah satu sulap yang pernah Chris lakukan adalah melayang. Tapi, apakah Chris benar-benar melayang? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada manusia yang bisa melayang tanpa melakukan trik. Begitupun pula yang dilakukan oleh Chris. Pada video, akan terlihat bagaimana Chris menipu mata penonton dengan melakukan aksi melayangnya. Sebenarnya, Chris tidaklah melayang. Dia hanya membuat dirinya seolah-olah melayang. Tipuannya melibatkan celana yang telah dibuat khusus untuk bisa dilepas dengan mudah. Salah satu kaki Chris akan keluar dari celana, meninggalkan sepatunya. Kemudian, dengan kakinya tersebut, Chris akan membuat dirinya seolah-olah melayang dengan mengangkat kedua kakinya. Pada hal yang dilakukannya hanya mengangkat salah satu kakinya. Terima kasih telah menonton. Kami juga ingin mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan cara mengklik tombol like ke atas. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini di sosial media Anda. Terima kasih telah menonton.